Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik Mirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada sore hari ini dengan Mas Wendri sama Mas Febri gitu kan. Tadi sudah membahas tentang terserah, banyak makna, banyak ini ambigu juga mungkin kata terserah gitu kan. Mungkin dari penjelasan segmen-segmen sebelumnya tadi kan tentang pengenalan diri juga yang kurang mungkin karena tidak bisa mengungkapkan, gak bisa asertif tadi gitu kan. Nah mungkin bisa diberikan edukasi nih untuk kita bisa mengenali diri kita yang paling standar seperti apa, kebutuhan kita seperti apa, dari ilmu psikologinya seperti apa Mas Febri? Iya memang salah satu ya, salah satu bagaimana kita mengembangkan diri kita adalah mengenal potensi diri ya. Hal ini nantinya pastinya akan berdampak juga bagaimana cara kita untuk menentukan nanti atau mendecision making. Jadi bagaimana cara kita menentukan pilihannya. Dan ini kan ujungnya kepada reaksi perilaku yang tadi kata-kata terserah itu tadi ya. Ketika individu tersebut mengenali dirinya, pastinya kata-kata terserah ini kan bisa diminimalisir ya. Karena apa? Karena individu itu tahu kebutuhannya pada saat itu. Bagaimana cara kita mengenali diri yang paling standar dulu nih. Kita harus tahu nih hari ini apa kebutuhan kita misalnya, apa prioritas kita ya. Kemudian bagaimana hari ini kita melakukan aktivitas seperti apa, jam berapa kebutuhan tidur kita hari ini misalnya. Jam berapa kebutuhan kerja kita maksimalnya, kita untuk beraktivitas hari ini. Kemudian bagaimana juga kita untuk mengembangkan diri di hari ini gitu ya. Sehingga hal-hal terserah tadi bisa diminimalisir. Karena kita punya konsep diri nih, apa yang harus kita lakukan dan juga kita mengenal diri kita. Dampaknya nanti ketika ada sebuah pilihan misalnya ya. Karena pilihan ini kan kadang kita tidak mengenal waktu kapan akan datang kan. Tiba-tiba ada ajakan nih misalnya. Tiba-tiba ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita dihadapi dengan sebuah pilihan nih. Itu kan tidak bisa kita kontrol hal tersebut dan tidak bisa kita duga ya. Tetapi dengan kita mengenali diri kita, minimal kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Hal-hal kecil dulu aja deh, misalnya jadwal kita hari ini nih apa nih. Kita punya time schedule hari ini misalnya. Atau misalnya jadwal apa yang menjadi prioritas kita hari ini. Jadi pilihan-pilihan yang membuat kita untuk segera memutuskan, kita bisa memberi jawabannya dengan langsung sehingga nanti berdampak juga pada kondisi kita dan juga respon kita terhadap orang lain. Oke, berarti simpelnya itu berarti kita harus dari hal kecil dulu ya. Dari hal kecil di hari itu juga ya. Betul. Ya Mas Febri ya gitu. Mungkin tambahan nih dari Mas Wendri gitu kan. Dan terserah juga kadang itu berdampak kayak pilihan bahkan sampai ke masa depan ya Mas. Ya, kayak yang mau jadi apa? Ah terserah lah nanti gitu kan. Bahkan sampai kayak gitu ya. Bukan hanya pilihan situasional itu aja begitu Mas Febri dan Mas Wendri gitu kan. Nah, jangan sampai masyarakat di sana, maksudnya di luar sana gitu kan. Terserah bahkan sampai ke masa depannya. Kayak gimana lagi untuk mengenal diri itu? Oke, Mas. Nah, ini seringkali ya Nas kita temuin. Terutama untuk anak-anak yang mau pilih jurusan kuliah apa nih. Nah, seringkali yang bingung itu adalah orang tuanya kan Nas. Iya. Anaknya mau sekolah apa? Nggak tahu. Terserah mau mau apa-apa aja gitu kan. Mau sekolah kemana? Nggak tahu. Makanya tadi di segmen sebelumnya juga kita sama-sama bahas tadi. Ada unsur pula asu juga di sini, Nas gitu kan. Selain diajarkan anak untuk mengenal dirinya. Nah, dari sedari dini, anak-anak juga tentunya kita harus ajarkan bagaimana dia tadi. Aku mampu memutuskan untuk memilih apa gitu. Jadi hal-hal kecil. Jadi mungkin dari anak-anak dari usia dini ya, misalnya hal sederhana pilih baju Nas. Kamu mau pilih baju apa hari ini? Kamu mau pakai baju apa? Itu udah. Kamu mau makan apa? Kamu mau duduk di mana? Itu juga bisa hal-hal yang bisa kita lakukan oleh orang tuanya, Mas, dari kecil. Nah, mungkin hal-hal ini ketika dididik dari sedini. Mungkin anak-anak punya kemampuan untuk diri dia untuk memilih sesuatu ketika dia menghadapi konflik-konflik. Dan menimbulkan kemandirian juga, Mas. Betul. Akhirnya peluang untuk ngomong terserah akhirnya jadi lebih sedikit. Nah, kalau kita komunikasi misalnya andaikan masih juga terbiasa kita ngomong terserah nih. Ada nggak sih komunikasi yang lebih baik dari kata terserah atau apa diksian digantikan daripada kata terserah itulah gitu kan? Mungkin untuk saling menghargai di situasi lagi berbicara atau seperti apa? Tentunya memang ketika hal tersebut tidak bisa kita hindarkan ya. Kita dalam kondisi yang di mana kita benar-benar misalnya kondisi capek ini misalnya. Atau benar-benar di kondisi yang kita tidak bisa memikirkan hal tersebut dengan cepat gitu ya. Tentunya ada berapa hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita bisa menanyakan kembali terkait apa yang akan dipilih tersebut. Misalnya ketika kita dihadapkan oleh sebuah pilihan ya. Kita konfirmasi ulang nih. Misalnya diajak kemana nih ya. Diajak kopi nih misalnya kan. Tapi ketika kita tidak bisa berpikir untuk cepat memutuskan itu. Kita tanya balik nih. Tujuannya yang pasti itu kemana misalnya. Apa? Arahnya kemana nih? Sampai jam berapa nih misalnya. Jadi hal tersebut kan menjadi sebuah apa ya. Acuan juga terhadap pola pikir kita dan art tersebut lebih mengenakan juga dalam hal komunikasi. Karena kata-kata tersebut juga memberikan sebuah diskusi lanjutan yang nantinya akan memberikan sebuah solusi dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Berarti respennya juga nanti baik juga ke situasinya. Nanti juga mas ya gitu. Nah ke mas Wendry gitu kan tadi kan. Emang sulit mungkin menggantikan diksi terserah tuh mas ya gitu kan. Walaupun mungkin ada triknya juga kan. Kalau dari mas Wendry ya gimana? Kita manusia ya Nas. Kita manusia dan kita nggak akan selalu dalam kondisi fit terus. Nggak akan ada selalu hal-hal positif terus. Pasti kita dalam kondisi yang tidak baik, emosi yang tidak baik, ada emosi negatif tentunya gitu. Tentunya jangan sampai kondisi-kondisi yang dalam tidak stabil ini memunculkan reaksi-reaksi yang akhirnya berdampak buruk Nas. Terserah kita akhirnya kasih dampak buruk nih buat ini. Misalnya dalam sebuah tim misalnya. Ketika kita harus memilih sebuah pilihan saat itu. Tapi kita nggak mampu buat pilih akhirnya bilang terserah. Akhirnya memunculkan konflik yang lebih besar. Jadi apa yang akan bisa kita lakukan adalah tadi. Ketika walaupun kita dalam kondisi tidak stabil, ya nggak apa-apa bilang saat ini aku tidak mampu untuk memilih. Saat ini aku dalam kondisi tidak stabil, saat ini dalam kondisi yang tidak nyaman. Saat ini aku tidak mampu buat pilih. Kayaknya lawan bicara kan lebih lega ya kalau kita menyampaikan seperti itu. Akhirnya kita tidak memaksa diri kita untuk harus positif, saya harus bisa melakukan ini. Akhirnya kita bisa terima diri kita dan situasinya mungkin akan jadi lebih baik. Tapi kayaknya agak sulit juga ya kalau emosional. Kita mungkin lagi di bawah gitu Mas Febri dan Mas Menteri gitu. Dan juga kita ngerasain mungkin yang saya rasain juga mungkin, karena saya rasain juga gitu. Kenapa kita kalau di posisi yang emosionalnya lagi nggak enak gitu kan, atau lagi sedih atau lagi ya sedih, marah atau itu, kerasa waktu itu lama banget gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita lagi senang, happy, kadang kok sebentar banget ya happy-nya gitu ya. Itu maksudnya dampak juga dari psikologisnya seperti apa? Memang ketika kita merasa menderita gitu ya, setiap detik yang kita lalui itu kan sebuah hal yang sangat lama gitu ya. Beda halnya kalau senang nih, kalau kita melakukan hal yang kita sukai, nggak kerasa udah selesai tiba-tiba kan. Iya, iya bener. Nah itu jelas. Bagi marah tuh yaudahlah terserah langsung. Terserah. Udah nggak bisa berpikir secara positif lagi, udah terserah gitu ya. Karena memang ketika kita dalam kondisi yang tidak fit misalnya, atau tidak baik-baik saja, semua hormon juga akan berpengaruh pada sistem saraf otak kita juga. Karena sistem saraf otak kita juga memiliki kendali penuh atas tindakan yang akan kita lakukan. Nah jadi ketika kita, apa namanya, kondisi emosi yang tidak stabil ya, misalnya hormon kortisol kita naik ya, kemudian jantung berdebar dengan cepat, hal tersebut juga berdampak pada perilaku kita dan juga pola pikir kita. Sehingga tadi respon tubuh pun ya, menyebabkan kita untuk menjawab ya sudah terserah lah gitu kan. Tidak solutif gitu ya. Karena kita di posisi yang tidak happy nih, tidak senang. Dan juga kita, apa namanya, tindakan yang kita lakukan seringkali juga berdampak negatif dan juga, apa namanya, memiliki sebuah perilaku yang tadi terserah tadi. Berarti memang harus menjaga dan mengontrol dalam diri sendiri dulu gitu. Mungkin ditahan lagi, nanti kita akan bahas lagi di segmen terakhir. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bungkulu.